Sahabat sini kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir tempat belajarnya seni ukiran kayu Sahabat sini di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendesain ornament pada pojok-pojok seperti ini ya Nah ini bisa diaplikasikan pada media pintu, pintu rumah, pintu lemari, terus kemudian meja dan bagian-bagian yang siku-siku ya Nah untuk tutorial kali ini saya akan memberikan 5 remus Nah yang pertama kita seperti biasa ulir seperti ini Kemudian nomor 2 daun seperti ini ya Terus kemudian yang nomor 3 ini gabungan antara nomor 1 dan nomor 2 Terus kemudian yang nomor 4 ini kemudian yang nomor 5 Nah sebelumnya kalian harus mempelajari rumus-rumus terlebih dahulu agar bisa menggambar atau merangkai ornament Nah selanjutnya kalian memberi garis tepi sesuai ukuran media yang akan kalian ukir Kemudian jangan lupa untuk memberi garis tengah karena nanti kita akan memirorkan kanan dan kiri Jadi kita menggambarnya hanya setengahnya saja Oke Seperti biasa kalian dasari dulu bikin dasaran atau lakaran seperti ini Nah ini penting sekali untuk membuat dasaran lengkungan-lengkungan itu kalian harus bikin yang luas Belajar kalau kalian belum bisa kalian bisa gunakan alat bantu jangka atau media-media yang berbentuk lingkaran ya Kemudian kalian masukkan dengan gambar rumus yang nomor 1 Kemudian di bagian sebelah sini kita sambung dengan gambar rumus yang nomor 1 Jadi kalian gambar ulirnya terlebih dahulu pelungkerannya itu ya Kemudian langsung ditarik dengan seperti ini Yang bawahnya juga sama Nah kan membentuk seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya kita di bagian sebelah sini Masukkan gambar rumus yang nomor 2 Nah selanjutnya di bagian yang ini disambung dengan gambar rumus yang nomor 3 Lakukan dengan pelan-pelan Jangan terburu-buru biar gambar itu hasilnya rapi Nah di ujung ini kita bikin ulirnya Seperti ini ya Kemudian di bagian yang ini yang bawah ini yang kosong Kalian bisa memasukkan gambar rumus yang nomor 2 Oke selanjutnya di bagian yang ini yang tengah Kalian masukkan gambar rumus yang nomor 5 Nah ini yang mudah Nomor 5 ini kita menggambar hanya setengahnya saja Karena nanti kita mirurkan Jadi cukup simpel seperti ini saja Nah di bagian yang ini Kita masukkan gambar rumus yang nomor 4 Tehnya seperti ini ya Kalian gambar ulirnya terlebih dahulu Kemudian di bagian punggungnya atau bagian belakang ini Terus di bagian yang tengah Nah seperti ini Oke selanjutnya di bagian yang ini kalian bisa menyambung dengan gambar rumus yang nomor 3 Nah di nomor 3 ini uniknya Kita menyatukan ulir itu menjadi satu Nah ini ya Dijadikan satu dengan gambar rumus yang nomor 4 Jadi bentuknya akan seperti ini Oke selanjutnya di bagian yang atas Kalian bisa memasukkan gambar rumus yang nomor 5 Nah ini sama seperti yang di awal tadi Hanya setengahnya saja Seperti ini Oke selanjutnya di bagian yang ini Kalian bisa memasukkan gambar rumus yang nomor 3 Jadi seperti nyelip di tengah-tengah ya Kalian gambar ulirnya terlebih dahulu Kemudian daunnya ya Oke selanjutnya di bagian yang ini Kalian bisa memasukkan gambar rumus yang nomor 2 Nah di bagian yang pojok ini Kalian masukkan gambar rumus yang nomor 2 Oke selanjutnya Kalian tambahkan coretan-coretan ornamen Agar gambar ornamen itu semakin indah Semakin cantik Agar terlihat Pokoknya ya biar lelihat lambah hidup lah ya Oke sahabat sini Buat sekalian semua Sebelum kalian belajar merangkai ornamen-ornamen Merangkai desain ornamen Kalian harus belajar terlebih dahulu Menggambar rumus Nah itu sangat penting sekali Karena itu akan menentukan Kalian bisa berimajinasi sampai dimana aja Nah kemudian di bagian ini Yang saya silang-silang ini adalah bagian Yang nantinya kita akan bikin kerawangan Atau bikin pelemahan Nah ini bagian yang tengah saya tambahin Nah ini dibikin biar tambah Biar tambah estetik ya Kalian tambahkan Seperti ini kotak-kotak Oke selanjutnya Saya terpertebal menggunakan spidal Agar gambar Semakin jelas Semakin bisa difahami Nah jika kalian kurang paham Dengan gambar Rumus yang saya jelaskan seperti ini Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar Atau bisa langsung konsultasi Kepada saya di instagram Atau bisa langsung cat di WA Nomernya ada di deskripsi Kalian bisa langsung Kontak saya Saya akan bantu Dengan maksimal Dan semoga kalian bisa menjadi Seorang seniman ukir yang luar biasa Dan semoga video ini Memberi Menfaat kepada kalian Dan memberi motivasi kalian Untuk lebih semangat lagi Belajar seni ukiran kayu Nah selanjutnya Kita Di bagian ini Saya silang-silang ini Saya Arsir Saya bikin seperti ini Agar Terlihat ya Bagian-bagian yang nantinya Bisa dibikin pelemahan Ini pelemahan itu Bagian yang harus rata Mendalam rata Nah kalau Kerawangan itu dibolong Seperti itu teman-teman Karena kalau ini Di aplikasikan pada media pintu Harus Pelemahan ya Jadi gak boleh bolong Biar rapat Biar aman ya Oke Proses selanjutnya Kita akan memirorkan Gambar Ini menggunakan kertas kalkir Nah kertas kalkir itu apa sih Nah kertas kalkir itu adalah Kertas yang Biasa digunakan untuk membuat Layang-layang Kalau di tempat saya ini juga Biasa digunakan untuk Membungkus Jajanan tradisional Yaitu Jenang Atau Jenang madu mongso Atau jenang dodol Itu seperti itu ya Nah ini tinggal Kalian beri tanda Titik-titik Di antara garis-garis Garis lurus Tengah Bojok Nanti ketika memirorkan Biar presisi dan tepat ya Pada kolom garis Kemudian kalian bisa Memper Menjiplak ulang Di atas kertas kalkir Kemudian Kemudian nanti Tinggal Dibalik aja Nah ini Kemudian kita balik Kita Paskan ya Pada titik-titiknya Yang kita titik tadi Selanjutnya Kita gambar ulang Atau kita jiplak ulang Di atas kertas kalkir Nah buat teman-teman Yang Bingung nih Ya gimana sih Cara Memirorkan pada Samping kertasnya Biar rapi Itu biasanya Kalau kalian Kalau saya ya Kalau saya Biasanya biar lebih cepat Kalian gunakan Kertas karbon Biar lebih cepat Memirorkannya Ini saya skip Dan hasilnya Akan seperti ini Dengan Lima rumus Yang sederhana Kalian akan bisa Membuat Temerangkai Ornamen Sekeren Seperti ini Jika kalian Benar-benar serius Untuk belajar Seni ukuran kayu Jangan ragu lagi Untuk subscribe Channel Gereogir Dan nyalakan Tombol notifikasnya Karena di channel Gereogir Akan ada Banyak sekali Ilmu-ilmu Tentang Seni ukuran kayu Semoga bermanfaat Ketemu lagi Di video-video selanjutnya Salam dari saya Salam jiwa seni Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati